Baik, kita lanjutkan dialog kita, Pak Mirsa. Bang Dedy, Anda setuju dengan Mas Fangi tadi, kalau kampanye terbuka itu sebenarnya tidak terlalu efektif untuk meningkatkan suara? Meningkatkan suara secara sangat signifikan tentu tidak. Makanya kan kampanye terbuka itu dilakukan di ujung-ujung. Kalau dilakukan di awal-awal itu sebenarnya tidak terlalu efektif. Tapi kan ada banyak hal yang bisa dicapai dengan kampanye terbuka. Yang pertama kan dia bisa mendekatkan langsung pasangan calon yang kita usung itu dengan masyarakat. Cara besar-besaran dalam suasana fiesta. Ada penari-penyanyi, ada artis, ada tokoh-tokoh yang hanya bisa dilihat di TV. Itu kan jadi ada engagement. Walaupun tidak semua mungkin bisa bersalaman. Dari sisi itu, itu menimbulkan euforia. Nah, kalau kita lihat misalnya tahun 2014 dengan konser dua jari, pada saat selisih hanya tinggal 2% lagi, itu ternyata mampu mendongkrak luar biasa. Itu satu. Yang kedua, seperti tadi sudah disampaikan, itu perlu untuk, apa katakan, konsolidasi. Konsolidasi mesin partainya. Karena jika di satu daerah diadakan yang namanya kampanye terbuka, dihadiri ketua umum, dihadiri pasangan calon, tentu semua caleg mesin partai itu kan semua, ini menjadi ajang untuk mereka juga menunjukkan soliditas mesinnya, efektifitas, dan sebagainya. Dan yang paling penting kalau menurut saya, kampanye terbuka ini, karena di ujung ini kesempatan untuk apa? Untuk mereka itu benar-benar menyampaikan sesuatu yang konkret, real, dan bisa dimakan oleh publik. Baik, baik. Silakan, Bang Ferdinand singkat. Ya, bagi kita kampanye terbuka itu sangat bergambang mampat. Berguna yang pertama ini adalah ajang unjuk kekuatan masa, yang kedua ini ajang siar ya, karena cenderung pemberitaan di kampanye terbuka itu lebih luas, dan kita harap semua yang hadir itu kan rata-rata punya akun media sosial, posting sana, posting sini, sehingga lebih meluas. Maka apa yang kita sampaikan pada saat kampanye terbuka itu, kita harap akan semakin cepat sebaran informasinya. Jadi targetnya itu, yang kemudian kita harap dari sebaran informasi itu, bisa merubah yang string voters berubah pilihan, atau undecided voters kemudian menjadi pemilih, atau memperkuat yang memang masa pemilih. Jadi targetnya itu. Mas Pagi, singkat? Ya, pertama strategi yang harus untuk menaikkan selain kampanye terbuka, itu adalah show of force, adalah unjuk kekuatan, yang penting ketika memang dipancarkan nanti lewat offline maupun online ya, media sosial, artinya media yang akan menggalang opini, kemudian membentuk image citra, dan ini didukung oleh banyak orang, ini tidak begitu. Nah, ini sepi misalnya, ketika ada panggung itu kok sepi ini rame gitu. Nah, yang kedua memang, saya pikir selain itu perlu memang menyapa, menyelami masyarakat secara langsung ya, face to face itu jauh lebih penting sebetulnya, turun langsung bertemu dengan masyarakat. Yang kedua adalah aktifasi komunitas juga penting dilakukan, yang ketiga adalah mobile campaign, jadi itu juga penting, itu berjalan terus, itu sangat efektif juga, kemudian offline maupun online, untuk menggarang opini tadi, kemudian aktifasi mesin partai juga harus dilakukan, aktifasi mesin partai dan relawan, untuk menambah luas jangkauan, luas jangkauan ya, luas jangkauan harus, mesti lebih luas. Baik, baik. Memang kampanye terbuka memang tidak terlalu penting, tetapi dia menjadi penting setelah, setelah di lapangan itu, dia setelah dipancarkan lewat. Di lapangan juga penting, kan yang jual teh botol, yang jual air, yang bermanfaat, dampak ekonomi. Kita jual nanti seperti apa, kalau tidak ada jualan, apakah memang efektif, dampaknya terbuka ini, dan juga apakah memang terjadi migrasi suara, kita lihat nanti ya, kita bersama-sama. Terima kasih Bang Deddy, terima kasih Mas Fangi, Bang Ferdinand, sudah hadir bersama kami, dan pemirsa, inilah akhir perjumpaan kita di Special Report, saya ikut si Everdausim, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas suami tundur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Terima kasih.